Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian Kita sekarang Berada pada tutorial Yang ketiga Pada Arjis Pro 3.0 Kali ini Kita akan melakukan penjelajahan Atau menafigasi Arjis Pro Menggunakan Beberapa tools Yang dimiliki oleh Arjis Pro Sehingga Memudahkan Melakukan penanganan data Serta Sebaran lokasi objek Tools yang saya maksudkan disini adalah Memperbesar Bagian manapun pada peta Menyeret atau Menggeser peta ke lokasi lain Dan memperbesar Atau memperkecil Kita juga dapat Mengatur Beberapa Kelas fitur Seperti jalan Agar hanya muncul Ketika diperbesar Pada skala tertentu Dan juga dapat Mengatur skala Untuk Menonaktifkan Kelas fitur lainnya Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya adalah Dapat Mengakses Lokasi dan skala yang Telah ditentukan sebelumnya Menggunakan Spasial Bookmark Kemudian dapat Membaca data Atribut Fitur apapun Dengan mengklik Fitur tersebut Untuk menampilkan Popup Berisi informasi Dari fitur tersebut Berikutnya adalah Dapat Mencari fitur Dengan Menggunakan Nilai Atribut Misalkan Nilai Jalan Baik Saudara-saudara kalian Teman-teman semua Mari kita Jalankan Argus Pro Dulu Setelah itu Kemudian Kita Open Another Project Open Another Project Untuk Membuka Project yang Lain Nah tutorial Satu-satu Ini kan Sudah kita Perhatikan Pada tutorial Sebelumnya Sekarang kita Coba Memperhatikan Tutorial Satu-dua Harapan saya Data ini Sudah didownload Oleh teman-teman Semua Seperti yang Saya berikan Alamatnya Pada tutorial Sebelumnya Oke Kemudian Coba kita Lihat In Urgent Care Clinic Ini saya Matikan dulu Teman-teman Semua Sehingga Hanya Katalog Pen Saja Kemudian Kita klik Ini Misalkan Ini Kita klik Nah Apa yang terlihat Teman-teman Semua Kalau itu Kita klik Maka Muncul Informasi Terkait Dengan Objek Yang kita Klik Tadi Ya Ini bisa Kita atur-atur Dimana Kita Mau Simpan Dia Kemudian Disini Teman-teman Semua Selain Daripada Apa Selain Daripada Informasi Terkait Objek Tersebut Disini Juga Diperlihatkan Ada link Yang bisa Diklik Jadi Data Atribut Yang dimiliki Oleh Urgent Care Clinic Ini Bisa Langsung Dilingkan Dengan Websitenya Dari Objek Tersebut Nah Kalau Kita Klik Disitu Maka Keluar Websitenya Ini Bisa Kita Seret Kesini Jadi Kalau Kita Tempatkan Di bawah Pilih Saja Yang Ini Nah Dia Simpan Disini Oke Itu Yang Pertama Berikutnya Adalah Coba Kita Zoom Full Extend Dulu Berikutnya Adalah Jalan Coba Kita Lihat Bahwa Kalau Ini Semua Saya Uncheck Ini Semua Ini Semua Saya Uncheck Kecuali Menyesakan Jalan Maka Tetap Jalan Tidak Kelihatan Teman Teman Semua Tetap Jalan Tidak Kelihatan Kenapa Karena Jalan Itu Sudah Diatur Dia Akan Muncul Pada Saat Pada Skala Tertentu Baru Dia Akan Muncul Nah Coba Kita Lihat Ini Teman Teman Semua Kalau Ini Di Zoom Di Zoom Misalkan Tadi Yang Disini Ini Kemudian Kita Zoom Zoom Nah Baru Muncul Jalannya Kan Ini Baru Muncul Jalannya Tapi Kalau Kita Perkecil Lagi Areanya Jalannya Hilang Kembali Kemudian Kalau Kita Perbesar Maka Jalannya Baru Muncul Namun Nama-nama Jalan Tidak Kelihatan Meskipun Demikian Kalau Kita Perbesar Kembali Baru Kekelihatan Nama-nama Jalannya Sehingga Peta kita Menjadi Rapi Karena Nanti Pada Penampilan Atau Pada Penyajian Yang Proporsional Baru Dimunculkan Nama-nama Jalannya Nah Yang Menarik Juga Disini Adalah Pada Skala Tertentu Maka Urgent Care Clinic Buffer Ini Itu Tidak Diminculkan Kalau Saya Perbesar Otomatis Ini Hilang Tidak Kelihatan Padahal Disini Masih Tercentang Artinya Masih Aktif Tapi Dia Bisa Diatur Supaya Pada Skala Tertentu Dia Tidak Muncul Namun Pada Skala Tertentu Dia Muncul Sama Sama Juga Untuk Nama Daripada Setiap Urgent Care Clinic Ini Urgent Care Clinic Ini Pada Skala Tertentu Namanya Muncul Tapi Kalau Kita Perkecil Hilang Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Mengatur Itu Itu Bisa Diatur Disini Misalkan Jalan Tadi Kalau Kita Klik Kanan Diatur Di Properties Nah General Ini Jalan Minimum Scale Atau Sum Out Itu 1 Banding 68 188 Jadi Ini 1 Banding 68 188 Sehingga Kalau 1 Banding 70 Maka Jalannya Belum Muncul Mestinya 1 Banding 70 Ribu Kalau Saya Pasang Disini 70 Ribu Sum Jalannya Belum Muncul Tapi Kalau Saya Pasang Disini 65 Ribu Maka Jalannya Sudah Muncul Karena 1 Banding 68 Ribu Tadinya Bagaimana 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 tapi diaturnya di label daripada jalan ini kita klik kanan labeling properties nah labeling properties kemudian di labeling properties eh kalau kita lihat di sini ada visibility rank ya jadi di kelas ini ada visibility rank ini kalau kita klik maka disini kelihatan 12.984 artinya kalau di 13.000 1 banding 13.000 maka label textnya belum muncul coba kita tes ya 13.000 jalannya sudah muncul tapi labelnya belum muncul atau nama jalan belum muncul tapi kalau kita atur dia dibawa 12.000 12.000 maka nama jalan muncul jadi bisa diatur kapan nama jalan dimunculkan atau tidak dimunculkan Oke saya tutup itu kembali ke bagaimana memperbesar eh peta ini bisa kita menggunakan scroll yang ada di mouse ya saya misalnya ini jadi saya putar ke atas putar ke bawah jadi itu bisa kita lakukan bisa geser ke kiri ke kanan di drag itu bisa nah di ribbon map ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan ukuran layar seperti sebelumnya misalkan ini kembali ini bisa kembali lagi kembali lagi kembali lagi kembali lagi sampai pada posisi yang kita inginkan posisi sebelumnya nah semua layer ini kecuali puberty density ini adalah vektor jadi layer-layer ini semua adalah vektor kecuali puberty density nah vektor-vektor ini ada yang berupa titik ada yang berupa garis ada yang berupa poligon nah disini kelihatan bahwa kotak daripada jalan ini berwarna abu-abu artinya pada skala ini jalannya belum aktif atau belum kelihatan tapi kalau kita zoom sampai jalannya sudah kelihatan maka disini ini tidak berwarna abu-abu lagi kotaknya namun kalau kita kembali full extends dia kembali menjadi abu-abu puberty density ini adalah raster ini kalau kita aktifkan ini kita matikan dulu nah ini kalau di perbesar perbesar terus kelihatan ini rasternya nih ya kan ini kelihatan raster jadi bedanya antara vektor dengan raster kalau raster itu peta disusun berdasarkan piksel-piksel piksel-piksel ini berbentuk kotak-kotak namun karena ukuran kotaknya cukup kecil sehingga tidak begitu nampak kalau kita zoom kecuali kalau zoomnya di perbesar terus baik sekarang saya hanya mengaktifkan puberty risk area, peaceburg, Allegheny county, reverse dan street ini yang kita aktifkan nah uvert density ini uvert density ini menunjukkan rumah tangga dibawah tingkat pendapatan kemiskinan per mil persegi jadi ini raster data raster ini menunjukkan sebenarnya tingkat kemiskinan yang dimiliki oleh penduduk yang bermukim di kawasan itu nah raster ini seperti yang saya sebutkan tadi berbentuk persegi panjang nah kalau ini kita zoom lebih dekat maka kita akan melihat uvert density risk area ini yang merah ini tampaknya melingkari area yang berwarna lebih jelas merahnya lebih terang merahnya nah kali ini kita perbesar lagi sepertinya ini searah atau seiring dengan bentuk kontur dari uvert density berikutnya adalah kita ingin melihat bagaimana penggunaan bookmark nah kalau kita klik bookmark disini maka kelihatan disini maka kelihatan disini ada 5 layer yang sudah dibuatkan bookmarknya ya kemudian kalau kita klik alegeni konti maka dia akan menzoom secara full berdasarkan pilihan tadi yaitu alegeni konti nah ini sebenarnya sama saja kalau disini kita klik kanan baru zoom to layer nah misalkan saya perbesar dulu ya atau ya saya perbesar nah ini kalau saya klik kanan zoom to layer zoom to layer maka dia kembali seperti itu sama juga bookmark juga seperti itu legeni konti maka dia akan menampilkan pada skala yang sama kemudian untuk puvert area nah puvert area dia akan menzoom berdasarkan layer ini puvert area puvert area puvert area oke kemudian peta ini kan membesar nah kita bisa menampilkan menampilkan kelas fitur berbeda bergantung pada layar komputer dan jendela peta yang kita gunakan di sebelah kanan sini ada juga puvert area nah ini bisa kita geser dan bisa diperbesar nah ini juga kelihatan seperti ini puvert area nya kemudian eh terlihat jalan muncul karena sesuai dengan setting eh apa skalanya tadi itu pada skala tertentu jalan akan di munculkan kemudian untuk kembali kalau untuk kembali ke full extend di sini ada tombol untuk full extend tapi kalau kembali ke tampilan layer tertentu maka bisa dilihat pada bookmark nya kalau kita pilih bookmark nya maka kita akan dapatkan seperti ini bagaimana bagaimana membuat bookmark ini coba kembali lagi ke sini ini kita atur seperti ini di bookmark ini ada new bookmark di sini new bookmark ya anda kasih lah nama apa misalkan eh kasih lah mc mc kisport nah misalkan pada u v t area misalkan ini kemudian kita okkan maka di bookmark kita itu ada terbentuk satu bookmark nah ini seperti nama yang kita masukkan tadi sehingga kalau kita kembali ke full extend nya kemudian mau kembali ke yang tadi tinggal di klik ini maka kembali persis seperti bookmark yang kita buat tadi di sini juga ada manage bookmark nah manage bookmark ini bisa diatur urutannya kan kalau kita lihat sini urutannya lagi ini konti baru poverty area baru peacebook sn nah ini yang tadi kita buat malah berada pada urutan keempat ini bisa kita urut berdasarkan urutan abjad nah kalau ini kita urut maka di bookmark itu juga dia akan mengikuti urutan yang kita atur di scene jadi bisa kita urut berdasarkan abjad oke ini kita tutup saja kemudian kita tampil secara full extend selanjutnya teman-teman kita akan menggunakan query builder yang dimiliki oleh argis pro untuk memilih dengan menggunakan bahasa SQL atau struktur query language bahasa SQL ini adalah bahasa standar untuk menanyakan data tabular dalam praktek ini kita akan menusuri lokasi berdasarkan nilai dari data atributnya nah coba kita lihat di panel konten kemudian kita nonaktifkan semua dulu ini kita nonaktifkan dulu supaya gampang ini street juga ini juga kita nonaktifkan masih ada satu ini juga kita nonaktifkan kemudian yang kita mau centang adalah population density dengan munisip pelitis itu ini munisip pelitis oke nah bagaimana memunculkan data atribut dari sebuah layer ini tinggal di klik kanan layarnya kemudian disini ada menu atribut table teman-teman semua nah setiap kelas fitur vector mempunyai tabel atributnya sendiri jadi semua layer-layer ini ada data atributnya ini bisa kita munculkan seperti ini kelihatan kan semua teman-teman bagaimana data atribut yang dimiliki oleh layer munisipal disini nah kemudian disini ada muncul tabel disini disini ada select select disini macam-macam fungsinya kemudian ada select by attribute select by location nah sekarang kita pilih dulu select by attribute nah select by attribute seperti ini kemudian kita pilih where-nya itu berdasarkan name-nya kemudian is equal jadi nama yang sama dengan misalkan apa mkisrox 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 misalkan nah kemudian ini kita klik ok dan dia akan memilih satu kota yang bernama mkisrox kemudian di bawah tabel munisip di sini kita bisa memilih apakah menampilkan semua isi tabel atau hanya menampilkan tabel yang terpilih nah kalau kita hanya menampilkan tabel yang terpilih eh baris yang terpilih maka kita klik ini nah di sini hanya mkisrox saja yang ditampilkan di panel konten ini teman-teman semua kita klik kanan municipalities kemudian cari selection kemudian zoom to selection nah akhirnya di sini disajikan eh wilayah yang sudah kita pilih sebelumnya menggunakan eh select by attribute nah sekarang coba kita kembali ke full extend kemudian ini kita clear selection di sini ada clear selection teman-teman semua artinya kita hilangkan eh seleksinya kemudian kita munculkan hanya population density untuk menutup tabelnya ini tinggal kita klik di situ kemudian kita munculkan secara utuh atau full extend daripada hmm petanya oke saya kira itu teman-teman semua eh bagaimana kita telah melakukan eh proses menafigasi argis pro dengan berbagai tools yang ada di dalamnya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima